Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini dari militer Rusia Presiden Vladimir Putin telah memberikan persetujuan kepada militer Rusia Untuk membangun pangkalan angkatan laut di Sudan Pangkalan itu dirancang untuk bisa menampung 4 kapal perang Moskow Termasuk kapal bertenaga nuklir Kesepakatan yang direncanakan itu Yang dipublikasikan di situs pemerintah Rusia Menguraikan pusat dukungan logistik yang akan didirikan di Sudan Dimana perbaikan dan suplai operasi serta istirahat untuk anggota awak dapat dilakukan Kapasitas akan dibatasi pada 300 personal militer dan sipil Serta 4 kapal termasuk kapal bertenaga nuklir Kata pernyataan itu dirancang dari Al-Arabia Pangkalan itu akan berdiri di pinggiran utara Port Sudan Menurut koordinat yang disebutkan secara terperinci di dalam dokumen perjanjian Rusia juga akan mendapatkan hak untuk menganggap melalui perabuan dan bandara Sudan Seperti senjata, amunisi, dan peralatan yang dibutuhkan agar pangkalan itu berfungsi Kesepakatan itu direncanakan akan berlangsung selama 25 tahun Atau selamanya tidak ada pihak yang keberatan dengan pembaruannya Sejauh ini pihak berwenang Rusia belum menyemputkan Tanggal pendatangan perjanjian dengan Kortung, ibu kota Sudan tersebut Moskow dan beberapa tahun terakhir mengalihkan pandangannya ke Afrika Saat memperbarui pengaruh geopolitiknya Militer angkatan laut Rusia yang ingin membangun tanggalan militer angkatan laut Rusia di Port Sudan Terima kasih dari bocoran inteligen gadungan ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb